Assalamualaikum guys Perkenalkan saya Firman Julien Shah Kali ini saya mau bercerita tentang Pengalaman saya Mengikuti pelatihan RTL RTL itu Responsible Tour Leader Yang diselenggarakan oleh ITLA Nah ini baju ITLA ya ITLA itu Indonesian Tour Leader Association Ini logo Wonderful Indonesia Nah beberapa Waktu terakhir ini ITLA menyelenggarakan Banyak kegiatan Yang diantaranya tujuannya untuk Meningkatkan kapasitas dari para anggotanya Juga supaya tidak lupa ya Malum era pandemi ini Kita jarang sekali ke lapangan Sehingga Setiap anggota atau setiap peserta pelatihan Dirangsang kembali untuk Mengingat Untuk dilatih lagi Untuk diingat dan ditingkatkan Keterampilannya atau kecakapannya Dan Ini saya sudah ikut Yang keduanya Yang pertama sudah lewat Saya sudah selesai Sekarang yang kedua Yang kedua ini saya dapat tugas Untuk Membuat video Videonya itu kurang lebih Durasi 5 menit Dan Disitu Saya harus memeragakan Bagaimana menelpon Calon tamu Jadi Yang sudah terbiasa Yang sudah terbiasa Membawa grup ya Khususnya yang ke luar negeri Saya sarankan Ayo Bergabung di ITLA Indonesia to Lead and Association Dan Kita semua bisa Saling support Saling Saling mendukung Saling berbagi ilmu Saling Menyemangati Itu saja Terima kasih Dan Seperti ini Hasil Peragaan saya Simak Silahkan Langsung saja See you and Bye bye Thank you Assalamualaikum Dengan Bapak Castro Ya Pak Selamat sore Pak Saya Firman Julian Syah Pak Yang ditugaskan oleh Lebayktur Indonesia Untuk Mendampingi Bapak Umroh Pak Ya Jadi Sekarang Saya ingin Mempersiapkan Atau Memastikan Bahwa Perjalanan kita Nanti lancar Boleh ya Pak Ya Baik Pak Saya mau bertanya Tentang Hasil tes webnya Gimana Pak Semua negatif Alhamdulillah Dimana Pak Itu Dapat rumah sakit Mana Periksanya Oh Iya Ada bahasa inggrisnya Pak Baik Nanti mungkin Kita kan Akan buat Grup WA Ya Pak Ya Boleh nanti Diposting Di situ Supaya Saya bisa Cek Untuk Surat Dari Swebnya Iya betul Kemudian Untuk Vaksin Meningitis Sudah aman Juga ya Pak Ya Iya betul Oke Saya mau bahas Tentang Program kita Nih Pak Jadi memang kan Normalnya itu Umroh itu Biasa yang Standar itu Sembilan hari Karena ini Karena pandemi Ada ketentuan Ada ketentuan baru Pak Di sana Yaitu kita akan harus Dikarantina dulu Tiga hari di hotel Jadi gak bisa kemana-mana Hanya di kamar saja Tiga hari Bapak sudah pernah diinformasikan kan Dari travelnya Iya betul Pak Nah saya akan Ringkas saja ya Pak Ya Pertama kita akan Berangkat itu Besok Besok itu Dari Cengkareng Pak Siang hari Menjelang sore Terbang ke Muskat Pak Di Oman Kota Muskat Di Oman Itu sampainya Malam hari Ya Di sana itu Kita ikut program SDVC Dari Oman Air Jadi Kita dapat Transit Sambil Sambil tour Pak Ya Semua ditanggung Sama Oman Air Jadi nanti Setelah tiba di Muskat Kita ke hotel Istirahat Kemudian Oh di hotelnya itu Nanti di sana Dapat satu orang Satu kamar Pak Iya walaupun keluarga Tapi tetap disediakannya Satu orang satu kamar Tapi kalau Bapak nanti Mau join bisa aja Kalau keluarga Nah kemudian Besok paginya Itu ada tour dulu Pak Kemutrasu Ke Alkombus Dan sebagainya Langsung ke bandara Nah dari bandara itu Terbangnya itu Kurang lebih jam 14 Pak 14.50 Kemudian akan tiba Di Madinah itu Kurang lebih Sore Sebelum Jam 5 Jam 16.50 Kemudian Begitu tiba Kita istirahat dulu Sebentar Di Madinah Hotelnya Disanya Safa Bintang 4 Ya Nah kemudian Istirahat Dan di karantina dulu Tiga hari Nah nanti Setelah tiga hari Bebas Program berikutnya Adalah Tour di Madinah Itu ada banyak tempat Sebentar Saya check dulu Ya Di Madinah itu Programnya Ke Masjid Kuba Pasar Purma Jabal Uhud Masjid Qiblatain Kondak Dan ada ibadahnya Juga Pak Pasti Kemudian besoknya Lagi kita Check out Dari hotel Itu siang hari Untuk berangkat Menuju Mekah Nah sebelum Kota Mekah Tentu kita akan Mampir di Masjid Bir Ali Untuk berniat Atau untuk Disitu Mikotnya ya Niat umroh Kemudian Nanti Ya Nanti Setelah tiba di Mekah Itu Tawab Sahih Berikutnya Di Mekah Itu acara bebas Sehari Berikutnya lagi Tur di Mekah Ke Jabal Tur Arafah Jabal Rahmah Masjid Namirah Masjid Alipah Mina Jabal Nandan Ya Kemudian Mau Tawab lagi Boleh Pak Kemudian Satu program Satu hari program Bebas Oke Kemudian Hari terakhir Di Mekah Itu kita Tawab Wadah Dan mungkin Sambil Berangkat ke Jeddah Kita ada Transit Sedikit Singah-singah Di beberapa tempat Oleh-oleh Ya Nah Kemudian Kita akan Terbangnya Jam 14.35 Itu Dari Jenddah Dari King Ajis Itu Kemuskat dulu Transit Nah Nyampainya Jam 18.50 Tapi Disana Itu Tidak keluar Pak Jadi Transitnya Di Bandara Saja Kurang lebih 5 jam Pak Ya Kemudian Terbang lagi Jam 20.20 Pagi hari Kemudian Nyampai Ke Jakartanya Itu Kurang lebih Jam 13-an Siang hari Sampai sini Jelas ya Pak Untuk Programnya Ada yang Beritanya Kan Pak Oh iya Nanti di hari Bebas Kalau Bapak Memang ada Mau ke Gua Hero Atau Mau ke Tower Ke Apa sih Ke Menara Itu ya Itu bisa Tapi itu Di luar program Jadi Nanti Bapak Boleh Bisa Saya bantu Kontak Ke sana Caranya Seperti Apa Kalau Perlu Mobil Atau Apa Nanti Saya bantu Oke Untuk Cuaca Cuaca Itu Sekarang Lagi Peralihan Jadi Disebut Panas Banget Enggak Disebut Dingin Juga Enggak Jadi Bapak Siapin Ajalah Baju Dari Yang tipis Baju Hangat Sewaktu Waktu Diperlukan Itu Tinggal Digunakan Saja Dan Untuk Bekal Ya Pak Ya Bekal Bawa makanan Sih boleh Tapi Tetap Ada Risiko Ya Pak Jadi Makanan Yang Kayak Bumbu Yang Kecuali Yang Makanan Kering Atau Snack Itu Bisa Nah Pesawat Pesawat Kita Pake Oman Air Baik Berangkat Maupun Pulang Jadi Pool Pool Itu Kita Oman Air Kelasnya Ekonomi Untuk Bagasi Bagasi Itu 30 Kilogram Bagasi Nah Terus Di kabin Atau Hand Carinya 7 Kilogram Ya Nah Saran Saya Yang Bagasinya Itu Disisakan Ruang Kosong Jika Bapak Berniat Mau Beli Oleh Pak Mungkin Buat Kerabat Buat Apa Jadi Jangan Difull Kan Nah Kemudian Untuk Yang Dibawa Ke Kabin Itu Peruntukannya Untuk Hal-hal Yang Sangat Penting Benda-benda Berharga Dokumen Itu Dibawa Ke Kabin Saja Nah Kemudian Yang Tidak Boleh Dibawa Ke Kabin Itu Cairan Yang Lebih Dari 100 Mill Kalau Yang Sedikit Sedikit Parpum Bapak Bisa Tapi Kalau Yang Terus Benda-benda Tajam Pak Benda Tajam Itu Tidak Boleh Dibawa Ke Kabin Jadi Benda Tajam Seperti Pisau Cukur Gunting Atau Apa Itu Masukkan Ke Bagasi Kobra Besar Ya Betul Mata Uang Kalau Di Muscat Itu Kebetulan Kita Sebentar Kita Hanya Baratnya Turnya Itu Pagi Sampai Siang Ya Nah Itu Jadi Kalau Mau Belanja Atau Apa Mungkin Pakai Dollar Aja Ya Pak Ya Ada Sih Di Sana Money Changer Nah Kalau Mau Ada Atau Pakai Credit Card Atau Debit Card Itu Bisa Lebih Praktis Artinya Supaya Tidak Membuah Sisa Uang Ya Betul Tapi Kalau Bapak Mau Koleksi Boleh Aja Pak Nilai Apa Ya Mata Uang Muscat Itu Lebih Tinggi Daripada Rial Saudi Pak Nah Kemudian Selama Kalau Di Mekah Atau Saudi Itu Kita Pakai Rial Saja Banyak Money Changer Tidak Masalah Mau Dituker Indonesia Atau Disana Tidak Begitu Masalah Juga Untuk Kartu HP Kartu HP Untuk Transit Saya sarankan Si Pakai Telkomsel Aja Sebentar Selama Disana Lumayan 12 hari Itu Boleh Kita Beli Kartu Nanti Saya Bantu Kalau Perlu Banyak Di Pintu Sebelum Masuk Masjid Nabawi Ada Banyak Tukang Counter Kartu Ya Tinggal Beli Disitu Murah Dan Langsung Bisa Dipasangkan Iya Hotel Hotelnya Itu Di Muscat Bintang 4 Di Madinah Bintang 4 Di Makanya Bintang 5 Iya Hotelnya Hilton Deket Kok Dan Enaknya Kan Dari Sana Itu Selalu Ada Kendaraan Yang Stand By Jadi Kalau Kita Mau Bolak Balik 24 Jam Mau Bolak Balik Masjid Haram Jangan Khawatir Selalu Ada Kendaraan Yang Stand By Oke Untuk Makanan Selama Ini Tidak Ada Keluhan Makanan Yang Selera Timur Tengah Atau Asia Selalu Tersedia Tapi Kalau Sekarang Karena Pandemi Mungkin Akan Dikirim Ke Kamar Atau Kalaupun Prasmanan Itu Semua Serbat Tertutup Tidak Seperti Prasmanan Jaman Jaman Dulu Sebelum Pandemi Oke Nah Jadi Meeting Point Kita Ya Itu Di Terminal Tiga Ya Pak Ya Bapak Pasti Sering Ke situ Terminal Tiga Di Yang Keberangkatan Itu Ada Kursi Kursi Itu Banyak Begitu Turun Dari Mobil Itu Kursi Banyak Disitu Kita Di Zona B Aja Nanti Saya Tunggu Disitu Jamnya Tiga Jam Sebelum Terbang Berarti Kurang Lebih Jam Sepuluh Iya Kalau Bisa Jangan Terlambat Karena Prosedur Sekarang Lebih Bertambah Dibanding Sebelumnya Terus Ada Validasi Dulu Tes Web Dan Sebagainya Bapak Untuk Bapak Atau Keluarga Ada Kebutuhan Usus Nggak Oh Iya Ya Paling Nanti Saya Sampaikan Pilihan Menunya Aja Hotel Sama Airline Biar Nanti Sama Travel Juga Dibantu Saya Bantu Bahwa Untuk Menu Bapak Itu Ada Beberapa Hal Yang Menu Diet Baik Oke Ada Lagi Pak Yang Ditanyakan Iya Bapak Setelah Ini Saya Undang Ke Grup Nanti Kalau Ada Apa Disitu Ditanyakan Saja Dan Dari Sekarang Sampai Nanti Berangkat Mohon Jaga Kesehatan Supaya Tidak Terjadi Apa Apa Hindari Risiko Risiko Supaya Kita Aman Iya Baik Itu Saja Pak Terima Kasih Ya Pak Ya Titip Salamnya Buat Keluarga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Terima Kasih Pak Tidak beide